Assalamualaikum teman-teman Merk adalah pembeda Sebagai marketer Anda harus tahu bagaimana Cara menetapkan merk Yuk kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi Di materi berikutnya Di mata kuliah Manajemen pemasaran Pelayanan kesehatan dan customer care Selalu saya mulai Dari quotes dari Imam Syafi'i Bila kita Tidak tahan Menahan lelahnya belajar Maka konsekuensinya Adalah kita harus Siap menahan Perihnya kebodohan Semoga quotes ini menjadi Motivasi buat kita Sama-sama untuk Tidak pernah berhenti Belajar Teman-teman Di sesi kali ini Masuk kepada Materi Penetapan merk Apa sih itu merk Gitu ya Jadi Teman-teman tentu sudah Mendengar melihat Di sekeliling Anda Begitu banyak merk Begitu banyak merk Untuk satu jenis produk Saja Ada Begitu banyak merk Kalau kita Ngomong sepeda motor Ada Begitu banyak merk Kita ngomong mobil Ada Begitu banyak merk Untuk sebuah kosmetik Ada Begitu banyak merk Untuk Me Instan Begitu banyak merk Jadi Di sekeliling kita Di sekeliling kita Ada Jumlah yang luar biasa Merk-merk yang Beredar di sekeliling kita Nah Teman-teman harus tahu Bahwa Untuk membangun merk Merk-merk itu Merk-merk yang kita Kenal itu Tentu Bukan sesuatu yang Instan Bukan sesuatu yang Tiba-tiba ada Untuk membangun merk itu Perlu sebuah Perencanaan yang Cermat Dan Investasinya Jangka panjang Teman-teman bisa Bayangkan Merk me-instan yang Menjadi sebuah Produk yang Jenrik Kalau Anda Makan apapun Rasanya yang Anda sebut Indomie Anda bisa bayangkan Berapa panjang Merk Indomie itu Sudah Sudah Lahir Dan Dibangun oleh Pemiliknya Lalu Kalau kita Ngomong Sepeda motor Teman-teman tentu Sangat mengenal Merk-merk Honda Yamaha Dan yang lain-lainnya Betapa Para pemilik Merk itu Secara Jangka panjang Telah membangun Merk-merknya Dengan jalan apa Nanti coba kita Sama-sama pelajari Jadi Membangun Merk itu Perlu perencanaan Dan Investasi Jangka panjang Lalu Sebuah Merk yang berhasil Itu Intinya Adalah Pada produk Pada produk Atau jasa Yang Ditawarkan Itu Pasti telah Didukung oleh Rencana Pemasaran Yang Matang Dan Secara Efektif Jadi Kembali ke Statement awal Bahwa Sebuah Merk yang Berhasil Itu Pasti Melalui Perencanaan Cermat Dan investasi Jangka panjang Dari para Pemilik Merk Nah Kalau kita Ngomongin Merk Apa sih definisi Merk itu Merk adalah Berupa Nama Istilah Tanda Simbol Atau Rancangan Atau Bahkan Kombinasi Dari semuanya Yang Dimasukkan Untuk Mengidentifikasi Barang Atau jasa Dari Milik penjual Itu Dan Pada Akhirnya Merk Merk Itu Adalah Yang Membedakan Yang Mendiferenciasikan Dengan Barang Atau jasa Milik Pesaing Jadi Kalau Teman-teman Jualan Cilok Misalkan Anda Bayangkan Kalau Semua Tukang Cilok Itu Tidak Ada Merk Cilok Bang Brewok Cilok Segala Macem ABC Anda Bayangkan Kalau Itu Tidak Ada Merk Tidak Ada Pembedanya Pasti Pada Saat Anda Mau Milih Cilok Yang Anda Mau Beli Anda Kebingungan Jadi Pada Akhirnya Merk Itu Merupakan Pembeda Antara Satu Barang Dengan Barang Yang Lain Antara Jasa Yang Satu Dengan Jasa Yang Lain Ya Makanya Bagi Para Perusahaan Yang Pemilik Merk Itu Merasa Bahwa Merk Itu Memerlukan Property Hukum Memerlukan Dasar Hukum Karena Merk Itu Sangat Berharga Jangan Sampai Kita Punya Merk Kita Sudah Bangun bertahun-tahun menjadi terkenal tiba-tiba orang lain mencontek kita Anda pasti sering Anda pernah mendengar sebuah merk yang dicontek oleh orang lain sehingga menjadi masalah hukum salah satu kisah yang saya ingat adalah ada beberapa cafe-cafe baru yang mencontek logonya Starbucks Anda bayangkan Starbucks yang namanya sudah mendunia seperti itu tiba-tiba merknya di duplikasi dimirip-miripin sehingga konsumen bisa merasa susah untuk membedakan mana yang asli dan mana yang menconteknya jadi oleh karena itu para pemilik merk yang sudah berhasil merasa merknya adalah properti hukum yang harus dilindungi properti hukum yang sangat berharga ya jadi segitulah merk itu menjadi berharga sekali bagaimana manajemen merk strategis jadi disini kita akan disini Anda harus menggabungkan beberapa kegiatan implementasi kegiatan dan program pemasaran dan program pemasaran yang pada akhirnya bisa membangun mengukur dan mengelola merk dalam rangka memaksimalkan nilai merk jadi langkah-langkah yang harus Anda lakukan sehingga merk Anda itu pada akhirnya menjadi merk yang bernilai langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan positioning merk kata-kata positioning sangat sering ini saya garis bawah ya kata-kata positioning sering Anda artikan menjadi posisi yang menunjukkan lokasi bukan positioning itu maksudnya adalah bagaimana merk kita itu ada di top of mind konsumen ada di puncak pikiran konsumen jadi kalau konsumen memerlukan sesuatu yang diingat adalah merk Anda contoh kalau Anda pengen mie instan pasti yang Anda ingat adalah satu merk artinya merk itu begitu kuatnya mempengaruhi pikiran Anda sehingga ada di puncak pikiran Anda kalau Anda memerlukan produk itu yang diingat adalah merk itu ya lalu katakanlah kalau ngomong pompa air ada satu merk pompa air yang sangat jendrik sanyo sehingga apa Anda menyebut merk apa saja Anda ingin pompa apa saja yang Anda sebut adalah sanyo meskipun nanti yang dibeli adalah merknya yang lain ya jadi positioning itu bukan mengenai lokasi positioning adalah sebuah penempatan merk itu di otaknya konsumen nah itulah bagaimana cara cara menetapkan nanti suatu hari di sesi yang lain kalau kita bicara mengenai strategi pemasaran saya akan mengajarkan mulai tahap segmentasi targeting sampai dengan positioning jadi bagaimana kita memilih kelompok pasar yang kita inginkan oh saya ingin memilih kelompok wanita wanita mana wanita muda dengan tinggi oke lalu kekuatan dan kelemahan produk kita apa oh kekuatan produk kita bla 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 kelemahannya bla 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 itu ditargeting setelah kita tahu segmen atau kelompok yang kita inginkan kita tahu kekuatan dan kelemahan produk kita barulah kita positioningkan barang kita di pikiran konsumen jadi sekali lagi anda jangan pernah terjebak dengan kata-kata positioning pada saat bicara marketing positioning di marketing bukan mengenai lokasi posisi positioning di marketing bicaranya adalah bagaimana menempatkan merk anda bagaimana menempatkan produk anda di pikiran konsumen ya itu merencanakan dan mengimplantasikan pemasaran merk jadi bagaimana memasarkan merk itu lalu kinerjanya dan terakhir adalah nilai merk mungkin saya gak skip sedikit saja disini ya nah ini teman-teman menarik slide ini merk tidak hanya dibangun dari iklan semata akan tetapi bisa melalui banyak sentuhan antara berita dari mulut ke mulut interaksi dengan personal perusahaan penggunaan pribadi pengalaman inline atau telepon dan transaksi pembayaran maksudnya gini kembali ke minstan kembali ke minstan anda tahu siapa sekarang penantang paling kuatnya dari merk Indomie rasanya kita sepakat bahwa penantang terkuat dari merk Indomie adalah mie sedap anda ingat beberapa tahun lalu bagaimana cara mie sedap memperkenalkan merknya sebagai merk baru jadi anda harus tahu bahwa Indomie dan mie sedap itu pemilik merknya adalah jawara-jawara di Indonesia Indomie dimiliki oleh PT Indofood itu salah satu perusahaan kelas kakapnya Indonesia semua tahu itu sedangkan mie sedap dimiliki oleh Wingsfood di Surabaya itu juga raksasanya perusahaan consumer good di Indonesia karena dua-duanya dimiliki oleh perusahaan yang kelas kakap terutama si Wingsfood sebagai penantang tentu dia harus berani tampil beda sebagai penantang dia harus menjalankan strategi yang sangat agresif sehingga pada saat itu pada saat mie sedap keluar pertama kali betapa kencangnya iklan dari mie sedap betapa agresifnya strategi pemasarannya mie sedap jadi saya ingat sekali itulah pertama kali sekelas Indomie terpaksa bermain sama dengan mie sedap apa itu saya ingat sekali mereka mereka pertama kali mengeluarkan lima bungkus bonus satu bungkus jadi Indomie terpaksa melayani permainan mie sedap dengan melakukan pemasaran yang mirip dengan mie sedap jadi Indomie yang sudah sedemikian kuat diserang habis-habisan oleh mie sedap akhirnya Indomie minyapun ikut-ikutan melakukan promosi dan iklan yang yang luar biasa nah itu kalau Anda punya dana yang luar biasa untuk mengenalkan mereknya seperti yang dilakukan oleh mie sedap tapi kalau Anda punya produk Anda punya merek tapi Anda tidak punya modal seperti mie sedap apa yang harus dilakukan nah saya bisa tulis disana tadi kan bisa melalui banyak sentuhan antara lain melalui berita dari mulut ke mulut nah kalau sekarang di era sosial media tentu bukan dari mulut ke mulut tapi dari sosmed ke sosmed Anda bisa membangun merek Anda dari sebuah sosmed Anda bisa membuat sebuah trending topik dari sosmed misalkan Anda luncurkan sebuah merek cilok lalu Anda desain sebuah sebuah strategi pemasaran melalui sosmed sehingga merek cilok Anda menjadi trending topik bukankah itu menjadi sebuah cara membangun merek yang tidak terlalu membangun biaya dan itu yang sekarang banyak dikerjakan oleh para pemilik merek Anda membuat sebuah strategi pemasaran sosmed sosmed viral jadi sekarang dengan sosmed yang luar biasa dengan perkembangan sosmed yang benar-benar setiap orang rasanya tidak bisa terlepas dari sosmed sosmed menjadi sebuah cara untuk membangun merek yang efektif jadi jangan khawatir kalau Anda punya merek Anda punya produk tidak harus mengeluarkan biaya iklan yang besar-besaran tapi pergunakan sosmed sebagai alat membangun merek Anda jelas ya oke yang lainnya bisa Anda baca sendiri berikutnya adalah tadi ini pemasar membangun ekuitas merek melalui banyak jalan seperti melalui klub atau komunitas pameran dagang pemasaran acara sponsor gunjungan pabrik segala macam nah ini maksudnya adalah tadi kan membangun merek tidak hanya melalui iklan membangun merek tidak harus bayar iklan di TV tidak harus bayar iklan di banner banger pinggir jalan yang luar biasa tapi Anda juga bisa membangun melalui banyak jalan kalau tadi yang kekuatan sosial media sekarang melalui komunitas konsumen sekarang katakanlah Anda punya produk kesehatan punya produk alat kesehatan untuk orang tua misalkan Anda kan bisa masuk melalui komunitas komunitas itu misalkan dari mulai komunitas pensiunan komunitas sekarang banyak pengobatan pengobatan yang untuk orang-orang tua itu sehingga Anda bisa masuk melalui komunitas itu lalu kunjungan pabrik banyak pabrik yang sekarang menggunakan factory visit kunjungan pabrik sebagai bagian dari cara membangun merek jadi dengan kunjungan konsumen datang ke pabriknya lalu ditunjukkan betapa bersih pabriknya hygiene produknya segala macam sehingga timbullah loyalitas konsumen terhadap merek itu jadi kunjungan pabrik yang direncanakan dengan baik juga bisa menjadi jalan untuk membangun merek jadi intinya kalau Anda punya produk Anda punya jasa produk dan jasa itu Anda berikan label sebuah merek yang memindahkan dengan yang lain untuk membangun merek Anda jangan kecil hati jangan selalu berpikir bahwa membangun merek itu perlu biaya yang sangat besar membangun merek bisa juga dengan cara-cara kreatif dengan cara-cara inovatif bisa Anda lakukan seperti dalam slide saya kali ini selanjutkan ini saya tampilkan dalam satu slide ada dua merek jamu masuk angin dimana dua jamu masuk angin ini sangat gencar mereka bersaing sangat gencar yang satu produknya adalah tolangin dari sidomuncul dimana tagline selalu menggunakan kata-kata orang pintar minum tolangin dan bintang-bintang iklannya pun juga agak sedikit agak sedikit di luar kewajaran kalau buat kita karena biasanya kalau bintang iklan itu biasanya adalah artis atau olahragawan tapi tolangin karena tagline nya adalah orang pintar minum tolangin sehingga yang ditampilkan tidak melulu artis tapi contoh profesor Renal Kasali tentu agak menjadi di luar kebiasaan seorang profesor menjadi bintang iklan produk komersial tapi itulah cara dia membangun merek agar produk dia dikonotasikan sebagai produk yang dipilih oleh orang pintar pertanyaan berikutnya kalau IPK anda jeblok anda layak tidak minum tolangin tapi saya yakin kalau mas saya tidak ada nilai jeblok semuanya pasti bagus anda layak minum tolangin kira-kira nah anda perhatikan tolangin situ muncul dilawan besar-besaran oleh si bintang tujuh bintang tujuh dengan minuman bintang tujuh masuk anginnya nah anda lihat di dalam di dalam komunikasinya dua merk ini saling saling melawan kalau kalau si tolangin mengatakan orang pintar minum tolangin maka si bintang tujuh mengatakan orang bejau lebih untung dari orang pintar jadi dia ingin mematakan statement orang pintar bahwa orang pintar itu kalah sama orang yang beruntung dan orang yang beruntung minumnya bintang tujuh masuk angin satu jenis produk produk yang untuk mengantisipasi masuk angin ditawarkan oleh dua merk dimana dua merk ini dalam tanda petik saling saling menjatuhkan dalam tanda petik saling menjatuhkan dalam kalimat-kalimat iklannya nah tentu cara bermain iklan seperti ini dimainkan oleh para pemilik merk yang sudah sedemikan kuatnya tapi kembali ke slide saya sebelumnya anda harus berani berpikir inovatif anda harus kreatif bahwa untuk membangun merk tidak selalu harus mengeluarkan uang yang besar-besaran ya anda bisa menggunakan cara-cara kreatif untuk membangun merk anda terutama di era sosmed sosial media ya slide berikutnya adalah pemasaran holistik pemasaran yang yang menyeluruh pemasaran yang integratif terkait dengan pemasaran holistik ada tiga tema penting yaitu personalisasi integrasi dan internalisasi terkait dengan personalisasi bagaimana merk-merk anda dan pemasaran anda itu relevan dengan sebanyak pelanggan jadi bagaimana ini sebenarnya mirip dengan pada saat saya menjelaskan apa itu segmentasi jadi kan sedikit saya flashback ya bahwa tidak ada satu produk yang bisa memuaskan semua pelanggan tidak ada produk yang bisa diterima oleh semua konsumen makanya perlu ada segmentasi kita kelompok-kelompokkan produk kita punya produk fashion lalu kita kita pilih lagi mau fashion yang mana oh fashion untuk yang pria atau wanita kita pilih yang wanita masih pertanyaan berikutnya wanita kelas yang mana oh wanita kelas sosial yang menengah atas itu akan terus terus semakin dalam segmen yang kita pilih maka probabilitas kemungkinan kita untuk memuaskan konsumen itu akan semakin tinggi karena produk yang kita produk merek dan cara pemasaran yang akan kita lakukan akan relevan dengan segmen itu jadi maksudnya adalah bagaimana merek kita bagaimana produk kita lalu bagaimana juga cara pemasaran kita itu kita personalisasi sesuai dengan segmen itu sehingga konsumen di segmen itu dapat maksimal mengenai pemahaman terhadap produk dan jasa kita maupun terhadap merek kita jadi produk dan jasa kita pasti punya merek merek kita bisa masuk ke segmen itu secara personal integrasi artinya kita membawarkan mengintegrasikan kegiatan masarannya kepada konsumen konsumen kita lalu internalisasi prosesnya membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan jadi dalam membangun merek tidak hanya kita mengandalkan konsumen tapi juga harus juga melibatkan karyawan kita sehingga karyawan kita juga menjadi bagian yang membantu dalam membangun merek itu sekarang anda bayangkan kalau ternyata karyawan anda karyawan perusahaan kita ternyata malah tidak mengetahui terhadap produk kita secara baik sehingga pada saat di luar sana justru dia tidak bisa memberikan informasi terhadap merek kita mestinya everybody should be a marketer setiap orang dalam perusahaan harus menjadi seorang marketernya perusahaan sehingga karyawan juga menjadi bagian dari cara kita membangun merek penetapan merek branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dengan menciptakan perbedaan antar produk ini saya kembali saya berikan contoh mengenai betapa sengitnya persaingan antara indomie dengan mie sedap anda lihat kemasannya pun warnanya mirip ya kemasannya aja dibikin mirip sehingga yang membedakan dia adalah yaitu tadi brandnya merknya yang satu menggunakan kata indomie yang mengkonotasikan bahwa inilah minyak orang indonesia yang satu menggunakan merk mie sedap bahwa merk ini mengkonotasikan bahwa produknya betul-betul sedap nah jadi merk itu bagaimana dari kan tadi saya sampaikan merk itu bisa menggunakan gambar bisa menggunakan kata segala macam nah dari sini kita bisa melihat bahwa dua produk dalam satu jenis produk yang sama sama-sama produk mie merk mereka memberikan perbedaan antara mie yang satu dengan mie yang lain nah di dalam merk sesungguhnya ada sebuah janji jadi kalau anda memberikan anda mengeluarkan sebuah merk itu disitu juga ada janji anda kepada konsumen anda katakanlah di dunia otomotif kendaraan besar saya ngomongnya mengenai bus mungkin secara umum kita kenal misalkan tiga merk dari Eropa dan Amerika ini ada Mercedes Benz ada Volvo ada Scania di dalam tiap merk ini sesungguhnya konsumen sudah mempunyai seakan-akan terpatri sebuah janji kalau orang pakai mobil pakai bus merknya Mercedes yang yang dibayangkan adalah kenyamanannya karena pairnya empuk suspensinya empuk jadi janji Mercedes kepada konsumen adalah kalau anda pakai produk kami maka yang kami janjikan adalah kenyamanannya tapi kalau Volvo kalau anda naik mobil saya yang kami janjikan adalah safety nya ya Volvo terkenal dengan safety nya kalau Scania di dalam merk Scania tergandung janji bahwa Scania itu anda tahu itu biasa dipakai tronton yang bawa kontainer panjang-panjang itu jadi Scania lebih kepada janji terhadap kekuatan produknya memang kalau anda naik Scania biasanya kalau orang naik Scania di kata-kata di transjawa adalah kekuatannya kencengnya kecepatan segala macam tapi pair-pairnya kurang kurang empuk biasanya jadi dari tiga merk ini saja sama-sama untuk produk bus tapi masing-masing membawa janji yang berbeda-pindah jadi di dalam merk itu terkandung sebuah janji dari pemilik merk itu janji dari pemasarnya jadi pada akhirnya masa depan merk terletap ada konsumen pengetahuan mereka terhadap merk menjadi apa hasil akhir dari ini jadi memang tentu bagaimana konsumen mercy mengetahui bahwa mercy itu yang menonjol adalah kenyamanannya Volvo adalah faktor keselamatannya skania adalah kekuatan dan kecepatannya ini sangat terkait dengan pengetahuan yang kita berikan kepada konsumen lalu berikutnya adalah ada kalau kita ngomongin merk ada elemen merk jadi alat memberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merk contoh merk naiki merk naiki itu dengan sebuah coretan dengan sebuah coretan anda langsung tahu bahwa itu adalah merk naiki dan itulah yang membedakan sepatu anda yang membedakan kaos anda dari produk yang lain hanya dengan sebuah coretan istilahnya swus lambang swus dengan sebuah coretan itu merk anda sudah bisa diidentifikasi oh itu namanya naiki dan sudah bisa mendiferensiasikan sudah bisa membedakan dengan merk yang lain ya lalu juga coretan tadi yang anda tahu itu adalah merknya naiki dikasih tulisan naiki anda harus tahu naiki itu adalah nama dari dewi kemenangan yang bersayap jadi sejak awal pemilik merk ini sudah mengidentifikasikan merknya sebagai sebuah kemenangan karena karena rupanya naiki itu adalah nama dewi kemenangan yang bersayap gitu ya lalu slogan just do it itu sebuah slogan pendek yang memberikan apa imajinasi kita bahwa sesuatu yang berdaya sesuatu yang apa ya yang memberdayakan sesuatu yang inspiratif lah kira-kira gitu jadi dengan kata-kata pendek menginspirasi kita Nike just do it nah kalau teman-teman nanti suatu hari punya produk atau jasa atau di kantor anda di bagian marketing lalu anda ingin membuat sebuah merk ada tiga kriteria pilihan elemen merk yang pertama adalah kalau anda bikin merk usahakan yang mudah diingat jadi nama-nama pendek adalah elemen merk yang mudah diingat Gojek sebuah merk yang menurut saya terlepas dari bahwa sekarang Gojek sangat berhasil dari sisi apa membuat ketergantungan kita semua tapi merk Gojek menurut saya adalah sebuah merk yang sangat menarik karena ini gabungan dari menurut saya tiga pengertian dua pengertian Go pergi dan Ojek tentu buat orang Indonesia kata-kata Ojek sebuah kata-kata yang sangat familiar sangat familiar sehingga dengan kita mendengar kata Gojek di pikiran kita sudah sangat tertempel imajinasi tentang Ojek Nah ditambahin dengan tagline bawahnya An Ojek for every need jadi perbedaannya antara Gojek dengan Ojek yang biasa adalah Gojek adalah menjawab semua keperluan Anda Ojek yang menjawab semua keperluan Anda jadi Anda bisa rasakan bahwa kata Gojek menjadi sebuah merk yang sangat hampir semua orang mengenal sepatu sandal merk Bata sangat mudah diucapkan oleh lidah orang Indonesia sehingga juga sangat mudah untuk diingat oleh orang Indonesia berikutnya ABC merk sirup dan beberapa merk lainnya juga sebuah merk yang sangat ringan sangat mudah diingat sangat simple sangat simple jadi kalau Anda bikin merk kriteria pertama adalah bikinlah yang mudah diingat ya berikutnya ada Indomilk sangat mudah diingat Indo mengkonotasikan Indonesia milik susu jadi merk Indomilk mengidentifik menganalkan bahwa ini adalah susunya orang Indonesia Viva Cosmetic dengan satu kata pendek Viva menjadi juga merk yang mudah diingat karena mudah disebutkan oleh lidah orang Indonesia jadi kalau Anda bikin merk pertama adalah kriterianya mudah diingat berikutnya adalah merk itu ada artinya Indomie orang orang juga mudah mengartikan sebagai minya orang Indonesia karena ada kata-kata Indo gitu ya lalu mie sedap orang dengan mudah kata sedap itu menyiratkan sesuatu tentang produk kita bahwa produk kita memang benar-benar sedap ya tapi ingat tidak semua kata bisa Anda jadikan merk makanya kenapa A nya dua mie sedap bukan A nya satu ya karena ini sangat terkait dengan tata aturan hak patent jadi tidak semua kata bisa Anda gunakan untuk merk Anda sehingga mau tak mau harus Anda tambahkan contohnya ini satu huruf seperti itu ada beberapa merk lain yang yang ditambahkan satu huruf agar tidak melanggar aturan hak cipta telkomsel nah ini kan Anda tahu telkom itu dulu ada pesawat telepon yang di rumah-rumah lalu pertama kali mengenalkan seluler dengan telkomsel jadi telkomseluler jadi ini contoh-contoh contoh-contoh merk yang yang punya arti ya telkomseluler dapat disukai ini sangat terkait dengan esetika sangat terkait dengan seninya di tahun 80 sekian merk Garuda logonya bukan seperti ini Anda bisa lihat di di google bagaimana bagaimana desain merk Garuda di masa lalu lalu Garuda membayar konsultan desain dari Eropa dan lahirlah logo Garuda Indonesia yang sekarang Anda kenal dan menurut saya ini salah satu logo yang sangat menarik sangat estetis jadi secara art secara seni sangat indah gitu ya jadi usahakan merk Anda itu bisa disukai dari sisi esetika ya Bluebird Bluebird juga sebuah merk logo yang simple tapi juga sangat menarik ya visualisasi burungnya dan backgroundnya sangat menarik ya Sampurna Sampurna logo Sampurna memang rumit tapi pada saat divisualisasikan dalam motif batik menjadi sebuah motif yang sangat menarik kalau Anda sekali-sekali datang ke Pacific Place di jam makan siang Anda akan melihat banyak karyawan yang menggunakan batik dengan desain seperti ini desainnya Sampurna mereka adalah eksekutif-eksekutifnya Sampurna dan begitu diaplikasikan dalam sebuah batik dalam sebuah desain-desain yang lain menjadi sangat menarik lalu di tahun 90-an awal Sampurna itu mempunyai grup marching band grup drum band yang terdiri dari karyawan-karyawan pabrik rokoknya itu setiap tahun dikirim ke Pasadena di Amerika untuk mengikuti semacam lomba drum band di sana dan sangat sering Sampurna memperoleh penghargaan sebagai juara di sana dimana salah satu yang diekspos adalah desain dari logo Sampurna ini di dalam pakaian-pakaiannya di dalam beberapa atribut-atributnya ini memang bernuansa seni bernuansa estetik gitu ya jadi kira-kira seperti itu kalau kita membuat merek merek yang gambarnya pun disukai oleh konsumen kita ya kira-kira gitu lalu penguatan merek berikutnya bicara mengenai penguatan merek disini dibutuhkan inovasi dan relevansi dari seluruh program pemasarannya jadi ini adalah cara yang dilakukan perubahan yang dilakukan agar kita bisa mempertahankan kekuatan merek kita ya nah revitalisasi kita tahu bahwa zaman terus bergembang selera konsumen terus bergembang pesaing-pesaing baru muncul teknologi-teknologi baru juga muncul sehingga itu merubah semua tatanan merubah semua yang sudah ada sehingga mau tak mau kalau kita mau bertahan atau kita mempertahankan positioning kita ingat positioning bukan bicara lokasi positioning adalah bagaimana merek Anda bagaimana produk dan jasa yang Anda berikan label merek Anda itu nancep di pikiran konsumen Anda nah karena itu tadi karena selera konsumen yang berubah ada pesaing baru yang muncul teknologi baru yang merubah tata kelola sehingga Anda juga perlu memikirkan apakah produk Anda itu jasa yang Anda tawarkan itu perlu merevitalisasi produk ini contohnya tadi saya sampaikan ini adalah logo Garuda zaman dulu seingat saya tahun 80 sekian Anda bayangkan dibandingkan logo yang sekarang secara estrika jauh sekali konotasi Garudanya sangat kuat di logo yang baru ini adalah cara dia merevitalisasi dikarenakan perubahan selera konsumen kemunculan pesaing baru kemunculan teknologi baru ya Pertamina seingat saya ini tahun 90 sekian jadi Pertamina yang dulu logonya seperti itu dua apa itu singa laut dua singa laut lalu di revitalisasi merknya menjadi simple saja menjadi simple saja hanya logo Pertamina sehingga di di SPBU SPBU di pom bensin sekarang hanya tampil dengan logonya dia yang baru yang simple ini nah kalau Anda ini saya berikan contoh berikutnya proses revitalisasi merek bahwa karena terus zaman berubah selera konsumen terus berubah teknologi terus berubah pesaing baru yang terus menantang terpaksa merek-merek lama harus merevitalisasi contoh tadi kan Pertamina Garuda nah ini adalah logo merek TPI pertama kali waktu muncul sekitar tahun 90-an ya pasti Anda merasa merek ini kaku sekali ya kaku sekali lalu karena yang semula mereka fokus dengan jadi dulu itu TPI itu menyiarkan beberapa program sepacem program belajar belajar gitu ya lalu lama-lama dia bergembang menjadi TV hiburan sehingga mau tak mau logo dia pun juga dia sesuaikan berkembang lagi berkembang lagi seperti ini berkembang lagi seperti ini dan karena ganti kepemilikan maka juga logonya pun berganti jadi sebuah merek sebuah merek itu bisa direvitalisasi bisa dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan perubahan zaman ya tadi Pertamina lalu Garuda sekarang TPI saya berikan contohnya kira-kira seperti itu nah mungkin Anda bertanya-tanya sebenarnya merek-merek Indonesia yang mendunia itu apa sih kira-kira gitu ya Jiko saya pun awalnya menduga bahwa Jiko ini adalah merek asing tapi rupanya Jiko ini adalah satu kepemilikan dengan Johnny Andrian Salon jadi sepertinya J-nya itu adalah Johnny Andrian banyak dari kita yang mengira bahwa Jiko adalah merek asing Jiko adalah merek Indonesia dari Johnny Andrian lalu dia bergembang menjadi ada bretok ada ropan yang kalau Anda lihat sekilas rasanya seperti merek-merek asing tapi rupanya semuanya adalah merek Indonesia jeans Lea saya pun awalnya mengira karena logonya ini mengesankan ini merek-merek Amerika rupanya Lea adalah merek lokal merek Indonesia Polygon saya pikir ini merek-merek Taiwan rupanya ini adalah merek sepeda asli Indonesia meskipun menggunakan kata-kata California CFC adalah merek fried chicken asli Indonesia ya yang berkembang menjadi Caldonat jadi Caldonat ini adalah grupnya California Fried Chicken lalu ada restoran Sapo ada Oriental itu semua adalah grupnya dia yang asli Indonesia Essenza adalah merek keramik yang sempat naik luar biasa dengan iklan-iklannya dia yang yang mengkonotasikan semacam merek-merek dari Itali gitu ya tapi sesungguhnya merek dia adalah merek asli Indonesia ya lalu Excel So sebenarnya kalau Anda tahu Anda pernah membaca sedikit sejarah kelayaran merek Excel So Excel So itu adalah kalimat yang dibalik aslinya mereka mengatakan So Excellent begitu Excellent gitu ya tapi oleh mereka dibalik menjadi Excel So padahal aslinya adalah So Excellent nah Anda bayangkan itu juga merek-merek luar yang yang seperti hanya Starbucks padahal dia adalah miliknya kopi kapal api jadi kopi kapal api terjun yang semula hanya jualan kopi mentah tapi dia jualan kopi yang di cafe-cafe menggunakan brand Excel dan kopi kapal api sendiri bergembang menjadi merk kopia kopi ABC fresco dimana di dunia marketing itu dikenal namanya fighting brand sebuah merk yang sudah terkenal membuat merk-merk baru yang gunanya untuk melindungi merk utamanya dia gitu ya biasanya ditujukan untuk segmen yang berbeda bucari bucari ayo siapa dari anda yang mengira bahwa bucari adalah merk indonesia pasti diantara anda ada yang mengira begitu anda pakai merk bucari anda mengira itu merk asing salah merk bucari adalah merk lokal indonesia hukben hukben pasti juga diantara anda diantara teman-teman ada yang mengira hukben adalah merk jepang barangkali karena ini makanan jepang hukben adalah merk asli indonesia ya jiti radial anda tahu singkatan jiti gajah tunggal jadi gajah tunggal diambil huruf j dan t nya jiti jadi kalau sekilas pasti anda mengira ini adalah perusahaan asing tomkin sepatu perusahaannya ada di bandung ya juga merk-merk indonesia yang yang berhasil ya nah belakangan merk brodo dua alumni itb dua alumni design produknya itb yang pelan-pelan membangun dari bawah merknya brodo ya sepatu sopi sopi paris pasti anda mengira bahwa ini adalah merk dari paris bukan ini seorang dimiliki oleh sepasang suami istri memang suaminya orang prancis tapi membuat perusahaannya di indonesia ya sopi eger eee untuk barang-barang outdoor jadi ini juga merk-merk lokal yang berhasil ya edward vorer coba sekarang-sekali anda cari sejarahnya edward vorer siapakah edward vorer jadi ini orang indonesia namanya memang nama asing jadi eee di bandung kalau gak salah merkenya cukup lumayan berhasil ya nah eee parfum casa blanca juga banyak yang mengira ini adalah merk parfum asing pada ini adalah merk lokal indonesia oke sudah sampai di slide terakhir eee quotes-nya adalah everyone is not your customer tidak semua orang itu customer anda sehingga anda perlu melakukan segmentasi perlu melakukan pengelompokan ya cukup materisasi kali ini semoga bisa anda mengerti betapa pentingnya anda membangun sebuah merk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati